Hai inilah cara mengatasi hutang tanpa menimbulkan masalah pada dasarnya hutang bukanlah sesuatu yang buruk hutang merupakan janji yang harus dibayar hampir semua orang pernah berhutang tentu saja setiap hutang harus dilunasi setinggi dan sebanyak apapun hutangnya oleh karena itulah kamu perlu mempunyai strategi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari sebab menunda pembayaran hutang hanya akan membuat hutang semakin bertumpuk bagaimana cara mengatasi hutang tanpa masalah 10 cara mengatasi hutang tanpa masalah 1 susun semua hutang cara mengatasi hutang tanpa masalah yang pertama adalah membuat daftar semua hutang jangan sampai ada yang terlewatkan baik yang besar hingga kecil susun semua hutang berdasarkan skala prioritas untuk dilunasi terlebih dahulu sebaiknya susun berdasarkan tanggal jatuh tempo dan suku bunga lunasi hutang dengan suku bunga paling tinggi atau yang tanggal jatuh temponya paling dekat 2 mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran terkesan sepele namun membuat perencanaan keuangan itu penting sekali jadikan pengeluaran bulan sebelumnya sebagai acuan catat pos-pos pengeluaran rutin kemudian sisihkan untuk membayar hutang sisanya gunakan untuk mencukupi kebutuhan lain mencatat setiap pengeluaran akan membantu anda mengetahui beberapa pengeluaran yang sifatnya tidak krusial sehingga dana tersebut bisa dipangkas atau dialihkan untuk membayar hutang 3 cerdas pada saat berbelanja ketika berada di dalam masa-masa melunasi hutang sebaiknya anda berpikir cerdas pada saat berbelanja dalam artian anda harus berhemat dan dapat memisahkan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan semata beberapa orang meminjam uang bukan karena butuh tetapi hanya untuk memenuhi keinginan gaya hidup semata sungguh merugi apabila gaya hidup mengakibatkan anda dikejar-kejar dep kolektor sebagai contoh ketika biasanya jajan di kantin kantor menghabiskan Rp20.000 per hari coba ganti dengan membawa bekal dari rumah pos uang jajan sementara waktu dialihkan untuk pos utang 4 cari tambahan penghasilan apabila anda masih mempunyai waktu luang sepulang kantor tidak ada salahnya untuk mengambil jam lembur atau mencari pekerjaan lain agar mendapat tambahan penghasilan sesuaikan pekerjaan dengan keahlian yang anda miliki anda bisa bergabung dengan platform freelancer yang banyak di internet menjadi seorang freelancer memudahkan anda mendapatkan uang tambahan tanpa mengganggu pekerjaan utama anda 5 tidak menunda untuk membayar hutang cara mengatasi hutang tanpa masalah yang lainnya adalah tidak menunda untuk melakukan pembayaran ubah skala prioritas Anda setiap kali mendapat gaji dahulukan membayar hutang sebelum berbelanja kebutuhan pokok lainnya mengapa demikian sebab ketika anda menunda pembayaran hutang besar kemungkinan akan tergiur untuk menggunakan uang tersebut demi kebutuhan lain yang sifatnya konsumtif alhasil jatah untuk membayar hutang menjadi kurang habis dan mengakibatkan risiko gagal bayar 6 jauhi gali lubang tutup lubang peribahasa gali lubang tutup lubang bukanlah solusi untuk melunasi hutang bahkan jumlah hutang tidak akan berkurang malah semakin bertambah cobalah untuk menjadi debitur pinjaman online yang cerdas dengan fokus untuk menutup hutang tanpa berhutang lainnya setelah berhasil menutup hutang sebaiknya segera hapus aplikasi pinjaman online tersebut agar tidak tergoda untuk kembali berhutang 7 menjual beberapa barang berharga jika ingin segera melunasi hutang Anda harus menjual barang-barang berharga yang terdapat di rumah misalnya baju-baju layak pakai atau lainnya sebab animo masyarakat pada barang-barang preloved saat ini meningkat apalagi barang-barang tersebut masih dalam kondisi normal Anda bisa menjualnya melalui sosial media atau platform thrift shop apabila Anda mempunyai mobil atau motor bisa dipertimbangkan untuk menjualnya juga agar hutang cepat dapat terbayar 8 tidak memikirkannya setiap waktu ketika sudah terlanjur berhutang maka hadapi dengan bijaksana hutang bukan untuk dipikirkan atau diratapi sepanjang waktu melunasi hutang harus diupayakan dengan usaha yang maksimal sebab percuma memikirkan hutang hingga stres tetapi Anda tidak melakukan tindakan apapun yang harus dilakukan adalah memikirkan bagaimana mendapatkan uang tambahan untuk melunasinya apabila belum menemukan pekerjaan sampingan meski sudah mencari kemanapun maka pangkas pengeluaran dan hidup hemat sementara waktu sembilan meminta dukungan keluarga dukungan dari keluarga sangat membantu ketika terlilit hutang jangan menutupi hutang dari keluarga atau pasangan jika perlu ajak pasangan atau keluarga juga melakukan penghematan sampai hutang lunas 10 restrukturisasi hutang Anda bisa menghubungi pihak pemberi hutang untuk meminta restrukturisasi segera hubungi layanan pelanggan untuk mencari solusi bersama ketika terjadi gagal bayar biasanya pihak pemberi pinjaman akan memberikan syarat-syarat khusus Anda bisa meminta perpanjangan tenor pinjaman sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan terima kasih telah menonton